Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan OCM Channel Rindu dengan mengadu novel BAMUKMEN ke Habib Rizik Hijrahmu mengoyak negeri Netralnews.com FPI mau perjuangkan hilafah Ferdinand Hutahean Mulai dari Arab, jangan dari sini Prof Oman Hilafah itu acara nabi untuk diteladani Bukan sistem pemerintahan Netralnews.com Rindu dan mengadu novel BAMUKMEN ke Habib Rizik Hijrahmu mengoyak negeri Wasekjen persaudaran alumni PA 212 novel BAMUKMEN mengirim surat kepada Imam Besar Fromm Pemilai Islam atau EPI Habib Rizik Syihab yang masih berada di Arab Saudi Surat berjudul Hijrahmu mengoyak negeri dikirim novel bertepatan dengan milat ke-55 Habib Rizik Pada Senin 24 Agustus kemarin Dalam suratnya novel mengadu kepada Habib Rizik soal berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Novel juga menyampaikan kepada Habib Rizik bahwa para pengikutnya di Indonesia akan terus berjuang Melawan berbagai kezoliman di negeri ini sebagaimana yang diamanatkan Habib Rizik Lewat surat itu Wakil Ketua Dewan Muzakaroh Gerakan Persaudaran Muslim Indonesia GBMI DKI Jakarta Juga mengungkapkan kerinduan dan doa dari umat Islam kepada Habib Rizik Berikut isi surat novel BAMUKMEN kepada Habib Rizik yang diterima netralnews.com selasa 25 Agustus Hijamu mengoyak negeri Resesi ekonomi datang menghampiri Corona pun masih tak mau pergi Pancasila pun mereka hianati Beringas ormas anti khilafah mempresekusi Kiai Masih segar kita ingat postermu Mereka rusak Demi ideologi komunis agar tegak Namun ribuan postermu terpasang semakin semarang Karena cinta kami tak terhingga walau kita dibisahkan jarak Masa depan ini ngeri semakin suram Curang pemisah semakin tajam Banyak orang baik yang diam Tak sadar negeri ini mau tenggelam Surga ini negeri buat para penista agama Kriminalisasi ulama pun semakin tak berkesudahan dibuatnya Neo PKI penumpas ketuhanan yang Maha Esa dipelihara Para penjaga negara dan Pancasila mereka penjara Keadilan sudah semakin jauh dari harapan RUU HIP dan BPIP hadir atas kepentingan Taipan Ulama dan Habaib mereka jadikan santapan Agar negara ini menjadi tak karuan 91,45 M untuk influencer mereka bayar Demi menebar hoaks dan fitnah pun semakin sangar Demi melindungi para pengkhianat Pancasila yang sudah jelas makar Maka semakin jelas mereka melakukan mungkar Terkoyak negeri dengan hancurnya keadilan Terkoyak negeri ini karena kemungkaran Terkoyak negeri ini dengan ulama menjadi korban Terkoyak negeri ini cucu Rasulullah pun kau kriminalisasikan Musibah tak terbendung karena kezoliman mereka Semoga mereka sadar atas kemungkaran dan aniaya Segera pulangkan Habibana wa Imamuna Karena itulah sesungguhnya negara ini merdeka Dimilatmu ya Habibana wa Imamuna kami sampaikan Bahwa memperjuangkanmu kembali insya Allah karena iman Mengikutmu semata-mata karena roh jihad Fisabillilah yang tertanam Kami selalu rindu dan mendoakanmu siang malam Tiada yang bisa kami lakukan Selain apa yang kau fatwakan karena Allah Musuh agama ini kami lawan Semoga kita tertuntun dalam segala amalan Insya Allah buat kami Kau imam tertinggi dan pemimpin tertinggi di dunia ini Satukan hati ikhlaskan diri Demi berkahnya NKRI Selamat Milat Wahai Imam Besar Habib Rizik Syihab ke-55 Selamat Tahun Baru Hijriah 1442 Hijriah Dirigayu RI ke-75 Milat FPI ke-22 24 Agustus 2020 Masai 5 Muharam 1442 Hijriah Novel Bhamu'min FPI mau perjuangan hilafah Ferdinand Hutahayan Mulai dari Arab Jangan di sini Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan Meminta kepada Front Pembela Islam atau FPI Dengan pandangan negara Islam Buat memulainya pada negara Arab Bukan di Indonesia Netralnews.com Hal itu diungkapkan Ferdinand Lewat akun twitternya Ferdinand Hayat 3 Seperti dilansir Jakarta Selasa 25 Agustus Tolong sampaikan ke Sobri Agar dia mulai dari Arab Jangan dari Indonesia Gak bakal bisa Mungkin kalau dari Arab Dimulai Sobri akan berhasil Cuitnya Sebelumnya Ferdinand juga mencuit Sobri Lubis ART pandangan EPI Tentang hilafah adalah Memperjuangkan Parlemen Islam Mata uang Islam Militer Islam Satelit dunia Islam Mendorong kemudahan perkawinan Anekawin 3 Gratis coy Karni Elias Kalau sudah bilang dunia Islam Apa gak membentuk negara Islam Di Indonesia Prof Oman Hilafah Itu acara nabi Untuk diteladani Bukan sistem pemerintahan Bukan sistem pemerintahan Filolog UIN Jakarta Profesor Oman Faturoman Menegaskan Sejarah kekhilafahan Umat Islam Yang memiliki sifat kenabian Sampai pada masa Hulafah Rasidin Dipimpin Umar bin Khotob Sehingga Masa Turki Usmani Adalah Khilafah Dengan versinya Sendiri Apakah Turki Usmani Itu bisa dianggap Merepresentasikan Yang dianggap Ideologi khilafah Nubuah Yang diyakini saat itu Ini jadi Perdebatan panjang Khilafah yang benar Nubuah itu Ya ada Semasa Khilafah Rasidin Dari empat Yang mempresentasikan Hanya Abu Bakar Dan Umar Kata Oman Dalam diskusi Daringnya Selasa 25 Agustus Menurutnya Abu Bakar Dan Umar Adalah Pemimpin Umat Islam Atau Khilafah Rasidin Sepeninggal Nabi Muhammad S.A.W Setelah Dua Khalifah Pertama Meninggal Kepemimpinan Dilanjutkan Usman bin Afan Dan Ali bin Abi Talib Usman dan Ali Kata dia Tidak terpilih Melalui Proses Musawarah Yang baik Sampai terjadi Pertumpahan Darah Yang menjadi Catatan buruk Secara Islam Dengan sistem Kekhalifahannya Peperangan Sesama Muslim Berlanjut Sampai pada Dinasti Umayyah Dan Abasyah Dan terus Berlangsung Pada masa Sesudah itu Hingga Turki Usmani Ia Menyatakan Juga Tidak ada Sistem Pemerintahan Yang sempurna Termasuk Khilafah Karena juga Memiliki Sisi gelap Nabi Muhammad Sebelum Meninggal Juga Tidak memberi Petunjuk Pasti Mengenai Sistem Pemerintahan Apa Yang harus Diterapkan Untuk Umat Islam Nabi Itu Tidak Menentukan Sistem Pemerintahan Yang disampaikan Itu Nilai Kalau itu Sebagai Sistem Itu Bagian Dari Ijtihad Sebagaimana Rasulullah Berpesan Agar Umat Islam Berpegang Pada Sunnah Katanya Sunnah Yang dimaksud Nabi Muhammad Adalah Meniru Teladan Rasulullah Sallallahu Salam Bukan Sebuah Pesan Agar Menerapkan Sistem Khilafah Ia Juga Berpendapat Sejatinya Sistem Pemerintahan Adalah Yang memiliki Substansi Islam Sebagaimana Ada Di Indonesia Pada Umumnya Sistem Hukum Yang menentukan Kebijakan Negara Mengenai Pengadilan Umum Pengadilan Militer Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tetapi Di Indonesia Tidak Hanya Tiga Sistem Itu Melainkah Ditambah Dengan Sistem Pengadilan Agama Prof Oman Menambahkan Sistem Yang Islami Diterapkan Di Indonesia Sehingga Sistem Kekilafahan Sejatinya Tidak Mendesak Untuk Diterapkan Jika Memang Ingin Menerapkan Ajaran Agama Secara Sempurna Sedangkan Di Indonesia Dengan Beragam Latar Belakang Masyarakatnya Sudah Mengakomodasi Kebebasan Beragama Termasuk Bagi Muslim Kekilafahan Itu Agar Ada Dalam Konteks Substansi Islam Saya Yakin Tidak Ada Untuk Sistem Pemberitahan Atau Hilafah Sebagai Sistem Pemberitahan Kata Prof Oman Seperti Dilansir Antara Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi